Al-Fatihah Diberikan Allah panjang umur sehat Umur yang barokah Harapan kita tidak hanya panjang umur Di tahun yang baru ini Tidak hanya panjang umur Tapi umur yang barokah Umur yang barokah artinya Ziyadatul Khayr Tambahnya kebaikan, tambahnya kebagusan Dimana Setiap kita mungkin Ada yang belum berakhlak baik Anak-anak kita, keluarga kita Maka umur yang panjang ini Mudah-mudahan di tahun baru ini Kita semakin lebih baik Kemudian Apabila ada yang sudah baik Harapan kita tentunya Supaya lebih baik lagi Yang sudah istiqomah Mudah-mudahan lebih istiqomah lagi Nah sahabatku Umur yang panjang Umur yang barokah Pernah saya diberitahu Fatwa dari guru-guru Para guru Disampaikan bahwa Ciri orang yang Husnul Khotimah Itu adalah Ketika dia nanti Usia 40 tahun ke atas Saya yakin sahabat belum ada 40 tahun kan Masih pada mudah ya Nah ketika mereka Usia 40 tahun ke atas 40-50 Atau 45-50 Dan seterusnya Maka kok Ibadahnya ini bertambah baik Bertambah bagus Maka inilah Ciri orang yang Husnul Khotimah Tetapi sebaliknya Ketika kok ada Seseorang itu Masa mudanya Itu rajin ibadah Solat Tuhannya 12 roka'at Tahajudnya Tidak pernah telat Masya Allah Tetapi kok di usia 40 tahun ke atas Itu ternyata Dia semakin Merosot ibadahnya Entah karena sakit Atau Memang kesehatan Seseorang yang sudah Tambah usia Tentunya Sudah berkurang ya Maka Sehingga Dia berkurang Amal ibadahnya Tuhayang tadinya 12 roka'at Merosot Jadi 4 roka'at Nahudzubillah Yang dulu mulai Masa mudanya Giat ibadah Ketika Masa tua Ternyata malas Nahudzubillah Maka inilah ciri Orang yang Kusuh Maka sahabatku Ayo saya mengajak Kepada khususnya Diri saya sendiri Umumnya kepada Antum semuanya Kita semangat Semakin tua Kiharapan kita adalah Semakin semangat Beribadah Dan semakin kita dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab sahabatku Jangan sampai kita Menjadi golongan Orang-orang Yang disebutkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surah At-Takatur Thumma la tus'alunna Yawma izin anin na'in Surah At-Takatur Sekilas Saya sampaikan Bahwa Al-Hakumut Takatur Celakalah orang Yang berbondong-bondong Memperbanyak Urusan dunianya Al-Hakumut Takatur Hatta Zurtumul Makobir Sampai dia Sampai kepada Makobir Kuburannya Artinya Seseorang sudah Seseorang sudah Meninggal dunia Tapi belum sempat Mempunyai Pahala Amal ibadah Belum punya Pahalanya Sholat Belum punya Pahalanya Zakat Belum punya Pahalanya Puasa-puasa Sunnah Masya Allah Jadi Al-Hakumut Takatur Memperbanyak Urusan dunia Saja Bangun tidur Yang diingat dunia Mulai siang Malam Sore Semuanya Yang ada di benak Fikirannya adalah Dunia 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 Dia lupa Waktu azah Tidak Mengutamakan Sholatnya Masya Allah Ketika diberikan Allah Kesehatan Diberikan Allah Mata Tidak bisa digunakan Untuk membaca Al-Quran Punya telinga Tidak digunakan Dengan baik Masya Allah Sehingga Hatta zurtumul maqabir Sehingga Dia sampai Wafat Sampai Kedalam Kuburan Hatta zurtumul maqabir Dia belum pernah Belum Punya Kesempatan Mendapatkan Pahala-pahala Ibadah tersebut Naud Dibiliki Masya Allah Maka Celakalah Kata Allah Al-Hakumut Takatur Lanjutan ayat Hatta zurtumul maqabir Kalla Saufat Alamun Nantinya Lihat saja Jangan begitu Kata Allah Jangan begitu Nanti Kamu akan tahu Kalla Saufat Alamun Kamu akan diberitahu Kamu akan melihat Mengetahui nanti Akibat Daripada Amal perbuatan Ketika di Duh Tum Makalla Saufat Alamun Kemudian Kamu nanti Akan diberitahu Akan tahu Akibatnya Sahabat itu Kalau Al-Quran Kalau Allah Sudah menyebutkan Kata ini Berulang-ulang Secara berurutan Itu artinya Sesuatu yang Sangat-sangat penting Diulang lagi oleh Allah Maka nantinya Kamu akan mengetahui Dengan Sebenar-benarnya InsyaAllah Kalla Yang mana orang Yang nantinya Sudah masuk Kelihang lahat Sudah Terlebih dahulu Wafat Belum melakukan Haji Belum melakukan Umrah Belum melakukan Sholat Padahal Dia diberikan Kesempatan Sehat Kesempatan Rizki InsyaAllah Semua dicukupi oleh Allah Apa? Latarawunnal jahim Kalian akan tahu Bagaimana Jahim Itu neraka jahim Sahabat pernah tahu Kompor Kompor itu Kalau Kompor yang bagus Nyalanya bagaimana? Biru Ya Itulah neraka jahim InsyaAllah Suma latarawunna Ha'ainal yaqid Suma latus'alunna Yawma izin Anin na'in Maka nantinya Di akhirat Allah akan Mempertanyakan Kamu itu Diberikan Allah Rizki Untuk apa? Dari mana Kau gunakan Untuk apa Selama hidupmu Sehingga kamu Tidak ada catatan Amal yang bagus Sampai kamu Meninggalkan Dunia ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sahabatku Ayo Sekali lagi Saya mengajak pada diri Saya sendiri Umumnya kepada Antum Semua Yuk Fasta bikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Kita memperbanyak Amal ibadah Allah sudah Berikan kita Kesehatan Rizki Bisa melihat Dengan jernih Bisa mendengar Dengan baik Ayo kita gunakan Dengan Mendengarkan Fatwa-fatwa Para guru Para ulama Mendengarkan Ayat-ayat Suci Al-Quran Kalau kita Sibuk Kesibuk Apapun Kita sempatkan Jangan sampai Laisal Yaum Illal Al-Quran Jangan sampai Kita tidak Membaca Al-Quran Begitu Yang bisa saya Sampaikan Sahabatku Semoga Bermanfaat Sayyidah Iyamala Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa